bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini pertemuan 12 yang akan dibahas adalah tentang penggunaan paralel efek dimana nanti ketika website pertama kali muncul itu akan ada efek visualnya objeknya akan tampak berbeda ketika dijalankan seperti itu yang pertama kali yang kalian harus siapkan yaitu foto untuk backgroundnya ya sebentar nah ini untuk background foto yang disini yang kita persiapkan kemudian simpannya di dalam folder image ya simpannya di dalam folder image di dalam htdocs kemudian nama foldernya kemudian di dalam folder image ya folder image ini kan yang saya buat ya kemudian tipe datanya tipe file nya kalian bisa sesuaikan ini kan tipe gambarnya jpg berarti berarti pada saat pemanggilan ya pada saat pemanggilannya itu ya di style css nya ini penggunaan nama file gambarnya seperti ini oke ya yang harus kita tambahkan di dalam style css nya ya yaitu kelas jambotron nah di dalamnya sini kita ubah yang tadinya hanya satu baris ya terus juga lebarnya juga cuma 150 pixel kalau gak salah nah ini kita tambahkan tingginya 400 pixel kemudian image nya disesuaikan masing-masing gambarnya kemudian nanti buat cover nya kemudian untuk position nya bisa disesuaikan ya kemudian itu simpannya semuanya masuk ke dalam file css jadi kita hanya menambahkan aja dari pertemuan yang kemarin ya jika mau dibuatkan baru silahkan yang kita butuhkan hanya yang dibuka filenya index.html style css dan script.js script.js yang kita butuhkan ya oke untuk di style css sudah ditambahkan ini untuk class jambotron nya ya sama dengan yang di modul yang sudah saya berikan di dalam e-campus silahkan kalian download kemudian warna dari text nya kita ubah menjadi warna agak putih ya agak putih itu menggunakan jambotron H1 nah ini kemudian ada seperti bayangan nih lihat tampilan disini putihnya agak seperti berbayang ya oke seperti itu nanti tampilannya ya nah ini ditambahkan lagi di style css yang tadi ini ya untuk text nya yang text judulnya tadi yang di dalam gambar gitu kemudian tambahkan juga kelas untuk image nya kelas jambotron image yang kemarin ya ditambahkan disini tambahkan lagi yang ditambahkan hanya box shadow nya yang kemarin kan sudah ada ini untuk lebar sama borden nya sudah ada kemudian ditambahkan ini ya yang ini yang ditambahkan oke itu masih di style css ya ketika sudah ditambahkan disimpan kembali kemudian kita mau menambahkan efek dari atau kecepatan dari scroll nya ya nah ini buka file script.js ya script.js ini kan tadi style css sudah selesai disimpan kemudian masuk ke script.js buka file script.js nya kemudian tambahkan untuk function scroll nya ya itu ditambahkan sama dengan modul jambotron image h1 yang di bawah sini ditambahkan ya ini ditambahkan di dalam script.js nya ya harus sesuai titik titik dua kutip sesuaikan ini semuanya untuk gambar ya gambar yang ada di dalam objeknya yang di paling atas itu di header nya oke kemudian simpan selanjutnya selanjutnya itu landing landing element jika nanti di scroll kan scrollnya paling bawah nanti dia akan membuat efek nah ini nah ini nanti nanti ada efeknya ditambahkan lagi di portfolio untuk landing element nya ya untuk landing element nya jadi tampilnya nanti seperti ini untuk ya pada saat pertama kali ini kalau ini untuk about nah ini portfolio nya nanti seperti ini jadi dia akan tampil satu-satu ya kemudian kita balik ke modulnya kemudian ditambahkan kalau ini ditambahkan di dalam style CSS nya ya yang thumbnail nya atau foto yang kecil-kecil itu yang tadi memberikan efek seperti itu ya seperti tadi dia akan bergantian tampilnya munculnya ini simpannya di dalam style CSS ya ini simpannya di dalam style CSS kemudian ini portofolio nah ini ya ini yang ditambahkan kemudian kemudian simpan kembali lalu lanjut lanjut untuk lanjut untuk ya lanjut untuk tambahkan script.js nya yang untuk fungsi scrollnya ini ditambahkan di dalam script.js tambahkan lagi ya untuk portofolio nya ya ditambahkan sesuaikan dengan yang ada disini kalian tambahkan di dalam script.js ini ya ini ditambahkan ketika muncul akan ya ini untuk perintah dari jQuery nya ya di scroll yang tadi untuk tampilannya kemudian simpan kembali ya setelah itu jangan lupa untuk pemanggilan dari kelasnya ya kan kita punya nanti P kiri ya kelas P kiri sama P kanan ya itu ditambahkan di dalam style CSS nya ya ini dibuat dulu di dalam style CSS ditambahkan disini ditambahkan ya untuk nah ini P kiri dan P kanan ya nanti ketika di about ya nanti akan berhadapan ya tampilannya akan untuk text di about nya ya tampilannya itu ada efeknya seperti ya seperti ya yang ya